Gareth Bale menjadi pencetak gol pertama Wallace di ajang Piala Dunia 2022 sejak 64 tahun lalu dan berhasil menggagalkan kemenangan Amerika Serikat. Babak penyesian grup B menyajikan pertandingan antara tim Nas Amerika Serikat dan tim Nas Wallace. Laga tersebut berlangsung di Ahmad Bin Ali Stadium pada Senin 21 November 2022 waktu setempat atau selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Gareth Bale berhasil mencetak gol penyeimbang bagi Wallace pada menit-menit akhir babak kedua. Gol tersebut tercipta saat back Amerika Serikat Walker Zimmerman menjatuhkan Gareth Bale di dalam kotak terlarang. Wasit Abdul Rahman Al-Jasim pun menunjuk titik putih dan memberikan hadiah penalti kepada Wallace. Bale yang turun sebagai eksekutor berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan membuat kedudukan menjadi satu sama. Gol tersebut sekaligus menjadi torehan pertama tim Nas Wallace di ajang Piala Dunia setelah 64 tahun. Sebelum Bale, pemain tim Nas Wallace terakhir yang mencetak gol di Piala Dunia adalah Terry McTwin dalam ajang Piala Dunia 1958. Ada pun satu gol yang dicetak tim Nas Amerika Serikat dalam laga itu tercipta pada babak pertama, tepatnya menit ke-36. Timothy Weh menjadi pencetak gol pertama Amerika Serikat dalam ajang Piala Dunia 2022. Namun gol tunggal tim Nas Amerika Serikat tersebut tidak berbuah kemenangan setelah Gareth Bale berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-82. Dengan hasil imbang tersebut, tim Nas Wallace dan tim Nas Amerika Serikat sama-sama mengoleksi satu poin. Keduanya berada di posisi kedua dan ketiga di bawah tim Nas Inggris yang berhasil mengalahkan tim Nas Iran dengan skor 6-2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terupdate hanya di Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!